Badan Kepenudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Selatan mendorong masyarakat mengikuti program Keluarga Berencana atau KB pasalnya KB dinilai berperan menurunkan angka stunting. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kerja Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Mahendra saat ditemui disela meninjau pelayanan pemasangan implan gratis di Balai Penyuluhan KB Desa Masingedua Kecamatan Upau pada Kamis 1 Februari 2024. Dr. Mahendra menjelaskan penggunaan KB khususnya metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP berperan dalam percepatan penurunan angka stunting di Tabalong. Pasalnya stunting dapat dijegah jika program KB berjalan optimal melalui kehamilan yang terencana. Jika kehamilan terencana, diperiksa secara rutin akan menjegah potensi lahirnya anak stunting. Untuk itu Mahendra mengapresiasi terlaksananya pelayanan pemasangan implan gratis yang digelar di B3 B2 KB Tabalong di Kecamatan Upau. Pasalnya kegiatan ini dinilai sejalan dengan arahan dan instruksi BKKBN Pusat dalam mendukung percepatan dan penurunan stunting. Mungkin juga kita menggerakkan, ini kami ucapkan terima kasih pada petugas KB di Upau terkait dengan kegiatan pada hari ini. Dan ini sesuai, dan ini sudah sesuai dengan arahan dan instruksi dari BKKBN Pusat bahwa agar dalam pelaksanaan di bulan Januari ini segera dilaksanakan pelayan KB, MKJP di awal tahun. Dan ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Tabalong. Mahendra berharap agar masyarakat turut mensukseskan program KB khususnya dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Pasalnya MKJP seperti IUD, Implant, MOW, dan MOP lebih efektif dalam mencegah kehamilan. Mahendra menambahkan untuk saat ini angka pengguna kontrasepsi di Kalimantan Selatan masih tertinggi di Indonesia yakni mencapai 71% yang didominasi non-MKJP. Dano Novarin, Tivita Balong, melaporkan. Subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.